saya punya ini ya referensi apa sih esensinya seperti yang saya bilang tadi ya oke saya mau buka dulu pelatihan mendiri karena tadi karena tadi ada hanya satu orang ya satu orang yang belum pernah membuka pelatihan mendiri izin saya share screen teman-teman boleh bersabar ya karena tadi ada teman kita yang belum pernah membuka pelatihan mendiri ya Pak Ibu untuk membuka pelatihan mendiri ya kita boleh ketikkan disini kita boleh ketikkan disini kita buka Chrome Google Chrome kita kalau dari laptop ya ketikkan aja platform merdeka mengajar ya PM seperti yang bapak ibu bilang tadi platform merdeka mengajar lalu kita klik ini ya lalu lalu disini kalau belum pernah login nanti dia akan minta login ya contoh ini saya lockout kan saya keluar dulu sebentar saya nggak keluarin ya oke biasanya kalau kita nggak pernah login dia akan meminta kita untuk login ya bapak ibu saya cek dulu gimana kah ini saya klik ini kita belum pernah login ya dia muncul seperti ini platform merdeka mengajar oke lalu ini muncul platform merdeka mengajar kita login buka PM kita buka PMnya kita akan diminta untuk login jadi kita akan menggunakan akun Google masuk nah kita diminta menggunakan akun mana gitu kita pakai akun belajar ready kita ya lalu bisa login oke pakai kita login pakai pasok kita lalu kita lanjutkan ya Nah itu kalau belum pernah kita login sama sekali ya kalau sudah pernah kita masih seperti seperti ini nah disini bapak ibu nah fitur-fitur tadi ya fitur-fitur yang saya bilang tadi ini ada pelatihan mandiri dan ada komunitas seleksi kepala sekolah refleksi kompetensi ya saya disatakan ya kemudian ada LMS ada pengelolaan kinerja nah dan banyak ini CP ATP perangkat ajar nih ini dia fitur-fiturnya nah sekarang kita fokus ke fitur pelatihan mandiri kita klik pelatihan mandiri ya nah disini ada banyak topik bapak ibu saat ini untuk tingkat ECB untuk tingkat ECB ada 43 topik ya 4 yang ECB untuk SD ada 45 topik saat ini ya dan saya yakin ini nanti akan semakin berkembang nah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang terakhir yang belum terjawab ya topiknya disini bapak ibu ada banyak ya ada kurikulum merdeka ada merdeka belajar ada buku non-text berlutuh dan bagaimana memanfaatkannya bapak ibu boleh baca dong satu-satu supaya nanti bisa menjawab pertanyaan saya apa sih agensinya kita belajar mengembangkan kompetensi melalui TNM ya kita boleh saya yakin bapak ibu nanti punya ide setelah melihat topik-topik yang ada disini seperti perencanaan pembelajaran kemudian ada asesmen ada kriteria ketercapaian fitur pembelajaran seperti yang sudah diketikan teman-teman tadi kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila proyek penguatan profil Pancasila ada difrensiasi dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila dan perencanaan berbasis data dan lain lain sebagainya sekarang bapak ibu boleh dong menjawab kira-kira apa sih esensinya kita belajar dari TNM oke ada butuh larni etensi pengembangan kompetensi melalui TNM waktu pelaksanaannya lebih fleksibel materi pengembangan kompetensi telah tersusun dengan teratur oke keren ya oleh yang mau langsung open mic boleh ya bapak ibu ya oke pengembangan esensinya adalah pengembangan diri dari Pak Abdul Ajis oke oke ada lagi yang lain bapak ibu nah saya highlight ini yang disampaikan oleh Ibu Suharni ya waktu pelaksanaannya fleksibel ya nah bapak ibu boleh belajarnya kapan saja kita nggak perlu sampai harus menelantarkan anak gitu ya bapak ibu punya waktu luang ibaratnya seperti kita sambil buka video sosial nah kita kasih waktu kita sebentar gitu nah ternyata bapak ibu kalau saya hitung-hitung ya kalau saya hitung-hitung satu topik pelatihan mandiri itu paling bisa kita selesaikan satu jam saja ya setelah aksinya tanya ya setelah mengerjakan aksinya tanya dalam mempelajari mendengarkan video-video yang ada di pelatihan mandiri itu kita boleh menjelaskan saja dalam satu jam saja gitu bahkan ada yang bisa selesai dalam 30 menit itu topik kurikulum merdeka itu ya topik kurikulum merdeka ini sangat hanya dua modul ya kalau nggak salah ya kurikulum merdeka ini hanya dua modul gitu setengah jam itu habis dibahas ya bagaimana tidak bagaimana kalau kita sepatkan waktu itu setengah jam aja untuk mendengarkan videonya gitu belajar dari sana oke nah jadi kita boleh kapanpun kita kerjakan boleh gitu sambil mau tiduran mau istirahat ya kita dengar gitu bahkan saya ternyata bapak ibu dia karena tadi bilang fleksibel saya lagi masak saya pasang nih saya pasang nih speakernya elektronik speaker saya pasang kuat sambil saya masak saya dengar videonya gitu nah ketika saya ingin mengisi ininya refleksinya baru saya ketikkan gitu saya berhenti sebentar masaknya gitu ya nah kira-kira itu fleksibel benar kata ibu apa tadi waktunya fleksibel gitu ya oke kemudian pengembangan pertempuran itu dengan wapi yang bisa diatur ya itu dia sama ya fleksibel kata bu guru-guru sendiri juga ya oke ibu Lydia guru harus lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ya bapak ibu apakah semua yang kita bahas ini tentang apa namanya apakah semua yang kita bahas ini tentang teknologi saya rasa tidak gitu tidak semua yang kita bahas itu tentang teknologi dan memang ya kita harus untuk bisa membuka aja memang kita harus menguasai teknologi ya tapi yang kita pelajari disana enggak semua harus serta merpa teknologi gitu kita hanya mau mendengarnya ya tentu karena harus menggunakan teknologi ya menggunakan handphone atau laptop internet makanya kita butuh IP itu ya tapi yang kita pelajari disana enggak hanya sebatas teknologinya saja oke nah lanjut meningkatkan kompetensi dengan mengelola kelas oke ada yang mengelola kelas nah ini ini kita lebih spesifik ya bapak ibu lebih spesifik kenapa sih harus PNM ya kenapa kita esensifnya kita belajar PNM itu apa gitu tadi waktu fleksibel ya atau tadi bu apabila kita bisa mengatur waktunya oke nah lalu untuk melatih guru dalam meningkatkan kemampuan digital boleh ya melatih kita untuk menggunakan digital ya karena memang seperti kita bilang tadi ini PNM membukanya harus digitalisasi ya nah tuh dari musimiyati lagi biayanya minimalis cukup kuatanya aja ya bu musimiyati ya nah kalau dulu bapak ini cerita tentang biaya iya kan kuotapun enggak mahal gitu ya nah kalau saya dulu bu musimiyati salah saya kalau handphone saya itu enggak pernah punya kuotan gitu saya seringkali seringkali kalau pulang ke rumah nah inti nih handphone suami gimana ya lu pasang hotspot gitu nah kalau saya di sekolah cari nih yang ada WP nya gimana saya curi-curi ke sana nah tapi ternyata sebelum selang waktu saya mau ikuti ada sebuah kegiatan disekiti saya beranikan nih membukuh WP di rumah nah ternyata pengalaman saya bu musimiyati saya lebih produktif setelah saya punya sendiri ya jangankan WP handphone saya pun harus ada kuota handphone saya juga sekarang harus ada kuota selain WP karena apa saya kemana-mana bukan hanya sekedar nonton Youtube aja bukan hanya sekedar berminat media sosial saja saya menggunakan itu untuk belajar gitu jadi saya lebih produktif jauh-jauh lebih produktif gitu ya setelah setelah ternyata saya memilih kuota saya sendiri gitu ya nah jadi iya tapi kalau dibilang biaya minimalis ya minimalis juga gitu karena nggak perlu ini ya kita nggak perlu transport seharganya nih kita ke Dignes ya kita ke Dignes kita untuk transport omkos kita ada berapa gitu ya setuju dengan bu musimiyati ya karena ini dimana pun kita berada selapa jaringan internet itu ada maka kita bisa belajar ya oke next ada lagi kah meningkatkan profisional guru yang nggak yang yang mau nggak eska nggak eska harus mengikuti perkembangan oh suka nggak asuka ya suka nggak asuka harus mengikuti perkembangan jalan nah guru harus terus mengembangkan metode-metode mengajarkan inovatif ya itu dia ada beberapa pandangan ya nah satu tadi yang Bapak Ibu saya dengar fleksibel waktunya fleksibel biayanya minimalis ya dan semua tentang kurikulum merdeka bisa kita pelajari disana lebih spesifik gitu ketika kita kalau saya boleh bilang seperti ini Bu mungkin Bapak Ibu nanti akan mendengarkan A dari saya apa sih kurikulum merdeka Bapak Ibu akan mendengar A dari saya B dari sana C dari sana nah bagaimana menyatukan ini mari kita kembali lagi ke BNN ya kita dengarkan disana disana kita belajar tentang kurikulum merdeka itu apa gitu ya ya jadi ketika Bapak Ibu ada topik-topik yang agak-agak berbeda dari mungkin ya berpandangan orang berbeda-beda nah boleh kita kembali lagi ke topik-topik yang ada disini kita lihat kita sama akan persepsi itu kira-kira apa sih yang dimaksud terkait semua yang berhubungan dengan kurikulum merdeka jadi semua hal yang berhubungan dengan kurikulum merdeka bisa kita lihat di BNN oke itu dia dia Bapak Ibu ya oke nah selanjutnya saya menekan satu lagi oke oke Ibu Agus waktu saya sampai jam berapa Bu? waktunya sampai 20 lebih 35 menit Bu oke ya bentar lagi ya saya belum masuk diskusi itu ya iya Ibu masih 10 menit oke oke nah saya lihat satu lagi nah kalau tadi saya sudah bertanya sama Bapak Ibu sudah pernahkah Bapak Ibu membuka PNN? oke kalau yang belum ada yang belum pernah berarti jawabannya ini berarti belum bisa menjawab pertanyaan saya ini lagi ya tapi saya ingin yang menjawab ini adalah Bapak Ibu yang memang sudah pernah membuka pelatihan mandir di PNN nah ini dia Bapak Ibu sudah pernahkah Anda membuat aksi nyata? yang sudah pernah boleh dong ketikan angka 5 yang belum pernah ketikan angka 0 sudahkah Anda pernah menyelesaikan atau membuat aksi nyata di PNN? yang sudah pernah ketikan angka 5 yang belum ketikan angka 0 oke IONC oke 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 ada 5 Bu Norte nih oke ada 0 Bu Leni oke banyak yang 0 ya oke uji yang yang 5 boleh dong open mic yang dibuat apa aja itu? yang sudah 5 Bu Leni ya Bu Leni boleh dong tapi apakah itu Bu Leni? Bu Leni atau Bu Nur Norsehan topik apakah itu? Bu Leni atau Bu Norsehan Bu Nita? ada 3 orang ini yang sudah Bu Nur Sehan Bu Nita Bu Leni topik apakah itu? atau kalau nggak bisa kenapa ya dari tadi selesai ya? oh boleh diketikan aja Bu Nur Bu Leni kira-kira topiknya topik apa? ya oke Merdeka Belajar hanya itu ya Nur Sehan ya ini boleh diketik ya sampai yang kali ya kita nggak bisa oke Merdeka Belajar topik boleh dong diketikan yang sudah pernah ini topik-topik aja topik-topik apa saja? oke Merdeka Belajar kurikulum Merdeka Merdeka Belajar oke 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 sepertinya ini-ini-ini topik-topik apa ya? topik apa namanya? yang sangat familiar untuk kita oke baik terima kasih ya Bapak Ibu nah saya lanjut ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan pernahkah ditolak? adakah yang aksi nyatanya disini pernah ditolak? pernah Bapak Ibu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu aksi nyatanya pernah ditolak? ya Bapak Ibu tidak sendiri ada saya kawan Bapak Ibu ya karena saya juga aksi nyatanya pernah ditolak ya nah kenapa ditolak? nah saya saya yakin saat saya membuat aksi nyata itu Bapak Ibu saya justru yakin itu akan ditolak ya karena apa? karena ada beberapa hal yang tidak saya ikuti ya standarnya ada yang tidak saya ikuti nanti saya ceritakan gimana ya oke nah jadi sekarang bagaimana ya oke sebelum nanti saya jelaskan bagaimana tip untuk supaya aksi nyata tidak ditolak ya nah saya mau sampaikan sama Bapak Ibu ada beberapa cara mudah ya sebenarnya buat saya belajar di PNM itu mudah banget mudah polanya sama aja terus ya polanya berulang ya mulai dari topik 1 kalau tadi saya bilang ada 45 topik 43 topik polanya sama jadi kita tidak perlu terbebani polanya apa yang pertama Bapak Ibu kita buka PNM seperti yang saya tanya sampaikan tadi kita buka PNM lalu kita klik fitur pelatihan mandiri tadi sudah ya saya jelaskan ya kita buka fitur pelatihan mandiri lalu kita pilih topik ya seperti ini oke lalu kita cari mari Bapak Ibu kita baca topik mana kalau sekarang Bapak Ibu mungkin banyak yang belum pernah mengerjakan jadi ada 43 pilih aja gitu mana topik yang Bapak Ibu sama Bapak Ibu saat ini penting oke nah pilih topiknya nah di dalam topik ya di dalam topik akan ada beberapa modul ya ada modul seperti kurikulum Merdeka ada dua modul ya ada dua modul nah kita buka dulu modul pertamanya setiap modul ada materinya nih setiap modul ada materinya nah baru materinya di dalam apa ada bentuk video ada bentuk teks tapi teksnya biasanya tidak panjang-panjang ya nah maka kita tonton videonya kita tonton ini kita tonton semua videonya lalu selain video ada apa ada refleksi refleksi kita diminta mengisi refleksi refleksi itu gak perlu panjang kali lebar gitu jawab aja sesuai pertanyaan nah contoh ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu coba bandingkan ingat dulu ketika kita jadi siswa apa sih bedanya dengan siswa sekarang saat kita jadi siswa apa bedanya dengan siswa sekarang nah itu refleksinya yang perlu kita jawab ya kita sampaikan aja sesuai dengan yang kita pahami gitu nah kemudian ulangi langkah 6 ini ulangi langkah 6 sampai 8 jadi kan karena dalam satu modul ada beberapa materi ya dalam satu modul ada beberapa materi jadi kalau ada 3 materi maka ulangi langkah 6 sampai langkah 8 gitu pilih lagi materinya tonton videonya isi refleksinya nah kalau sudah selesai berarti satu materi selesai ya nah lanjut ke modul berikutnya modul berikutnya bagaimana dalam satu topik tadi bisa lebih dari satu modul nah jadi kalau kurikulum merdeka ada 2 modul maka balik lagi kalau sudah selesai materinya balik lagi ke modul 2 gitu modul pertama lanjut ke modul kedua modul kedua ngapain pilih lagi materinya tonton videonya isi refleksinya ya dengan pertanyaan-pertanyaannya oke nah lalu setelah itu apa ya ini ada yang kurang satu lagi kerjakan post testnya kerjakan post testnya kalau sudah selesai modul 1 selesai modul 2 selesai kita bisa mengerjakan aksi nyata nah aksi nyata ini juga nanti banyak pilihannya ada beberapa pilihan juga cuma satu ya oke itu dia cara mudah belajar pelatihan mandiri di PMI nah lalu ke bagaimana sih tips membuat aksi nyata supaya tidak ditolak ya apa sih tipsnya supaya aksi nyata tidak ditolak yang pertama bapak ibu kita pilih aksi nyata yang mudah untuk dikerjakan ya setiap topik ada beberapa pilihan aksi nyata yang disuruh untuk kita kerjakan kita pilih mana yang paling mudah untuk kita kerjakan ya lalu yang kedua kita baca bapak ibu kita jangan malas untuk membaca kita baca apa sih instruksi dari aksi nyata yang kita pilih itu jadi jangan hanya pilih dibaca juga instruksinya apa nah lalu susun aksi nyatanya yang disusun apa materi sesuai dengan instruksi aksi nyatanya materinya susun dulu setelah itu ada dokumentasi pelaksanaannya contoh kalau aksi nyatanya katanya menyebarkan pemahaman maka ada penokumentasi bagaimana cara kita menyebarkan apakah kita di depan kelompok kita ada 5 orang guru lalu kita jelaskan apakah di depan kelas apakah secara daring secara online apakah melalui WA terserah nah dokumentasinya ini harus ada ya dokumentasinya itu harus ada dan yang terakhir adalah pastikan mendapat umpan balik pastikan mendapat umpan balik dari siapa kalau kita menyebarkan ke murid dapat umpan balik dari murid kalau kita melaksanakannya menyebarkannya ke guru dapat umpan balik dari guru ya nah kemarin ada beberapa topik yang menyarankan minimal 5 minimal 5 umpan balik tapi ada beberapa topik tidak ada dibuat minimal berapa ya tapi umpan balik itu pastikan ada oke nah kalau ini sudah ada Bapak Ibu sudah lengkap materinya dokumentasinya umpan baliknya sudah ada maka pastikan dia semua dalam bentuk DPDF satu file semua dalam satu file dan ukuran file-nya maksimal 10MB ya 10MB nah kalau sudah ya materinya sudah sesuai dengan aksi nyata yang diminta dokumentasinya ada umpan baliknya ada sampai sekarang saya belum pernah ditolak lagi setelah sekali penolakan nah kenapa saya ditolak kemarin ya saya kemarin topiknya belum merdeka ditolak kenapa? karena yang 2 ini gak ada B dan C ini gak ada saya tahu itu akan ditolak karena memang B dan C ini gak ada cuma waktu itu saya masukkan ada target saya target saya waktu itu ingin mendapatkan komunitas saya di PM jadi ya sebutkan aja di rumah diri akhirnya ditolak setelah ditolak setelah ditolak dihasilkan dokumentasi dan perbalik nah setelah itu Bapak Ibu sampai sekarang sudah ada berapa tadi Bapak Ibu lihat aksi nyata saya semua tidak pernah ditolak lagi oke itu dia jadi semoga membantu ya Bapak Ibu oke demikian saya kembalikan kepada Agustina terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Meida materi yang luar biasa ya Bu ini aduh tadi juga ada hadiah nih buat peserta tapi sayangnya saya bukan peserta Bu jadi mau menjawab gak bisa gitu ya aduh nah tadi untuk Ibu Leni dan Bapak Zul Gifli nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh admin untuk hadiahnya gitu ya Ibu terima kasih dan sangat luar biasa sekali pasti juga Bapak Ibu guru disini makin paham gitu ya Bu apa sih itu tentang esensinya gitu nah mungkin disini untuk seperti biasa ya Bu setelah materi mungkin ada yang ingin mengulas materi lagi gitu ingin memperdalam lagi atau mengulik-mulik materi biar makin paham gitu Bu langsung saja mungkin bisa untuk memasuki sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa oncam dan mengaktifkan fitur raise hand-nya terlebih dahulu nanti jika sudah dipilih oleh moderator untuk nama-nama yang bisa menyampaikan materinya bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya gitu baik ini ada yang semangat sekali Bapak Ervan disini Halo Bapak Ervan bisa di on camera dulu Bapak baik halo selamat malam Bapak iya halo selamat malam baik mungkin bisa perkenalan dulu Bapak dan nanti disampaikan untuk pertanyaannya untuk Bu Meide kemudian terima kasih 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 terima kasih